Kejaksaan Negeri Kabupaten Ngawi mendapat limpahan kasus perkara tindak pidana korupsi berupa penyimpangan pengelolaan keuangan desa dari Polres Ngawi. Dalam perkara tersebut, tersangka mantan Kades diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara mencapai 301 juta rupiah. Dalam pelimpahan tahap 2 dari Polres Ngawi, perkara tindak pidana korupsi dengan tersangka bernama Pujianto, 56 tahun, warga desa Kuadungan, kecamatan Kuadungan Ngawi yang merupakan mantan kepala desa Kuadungan tahun 2013 hingga 2019. Kasus korupsi yang menjerat mantan Kades ini diduga telah melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan desa termasuk dalam APBDES tahun anggaran 2016 yang bersumber dana dari dana desa atau DD dan alokasi dana desa atau ADD. Selain itu, juga penyimpangan pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari pendapatan asli desa atau PADES berupa sawah tanah khas desa pada tahun 2011 sampai dengan 2018. Untuk motif tersangka, yakni ketika ada sewa tanah khas desa, hasilnya tidak dimasukkan dalam laporan pendapatan asli desa atau PADES, akan tetapi digunakan secara pribadi, guna kebutuhan sehari-hari. Akibat perbuatan tersangka, negara dirugikan hingga Rp301 juta. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022, sekitar pukul 11, Kesaksana Negeri Ngawi telah menerima pelimpahan atau tahap 2 dari Polres Ngawi, yaitu perkara tipikor atas nama tersangka inisial B atau Bujanto. Nah, kasus tersebut itu kasus terkait melakukan tindak-tindak kursi berupa penyimpangan pengelolaan keuangan desa dalam APBDES tahun 2016 dengan yang bersumber dari DD, ADD, dan penyimpangan pengelolaan keuangan desa yang ada dalam APBDES tahun 2011 sampai dengan tahun 2018. Yang bersumber dari pendapatan asli desa, berupa sewa tanah khas desa di Desa Kewadungan, Kejamanan Kewadungan, Kabupaten Ngawi pada tahun 2011. Posisi tersangka saat ini kita tahan, sementara masih kita titipkan di Polres Ngawi untuk selanjutnya nanti kalau sudah kita limpah, kita limpahkan penahanannya di Lapas Ngawi. Afiful menambahkan, akibat perbuatannya, tersangka disangkakan pasal 2 dan pasal 3 undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun. Terima kasih telah menonton!